Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Nidia Zulhamri, NRP 33 2019-113, dari kelas B, mata kuliah DKV Informasi, ingin melakukan presentasi tentang tugas 3.1 tentang desain infografik. Saya mengambil kalender of event wonderful Sumatera Selatan. Festival Danau Ranau Danau Ranau ini adalah salah satu danau terindah yang ada di Sumatera Selatan, lebih tepatnya terletak di antara perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung. Danau Ranau ini sangat besar kemungkinannya sebagai ikan pariwisata, karena memiliki keindahan dan daya tarif tersendiri, sehingga digunakan oleh masyarakat sebagai tempat wisata, kegiatan umum, dan sebagai melakukan acara-acara adat. Festival ini sudah digelar semenjak tahun 1999, yang merupakan salah satu festival tertua yang ada di Indonesia. Festival ini biasanya berisi bersertakan oleh 17 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan yang saling menunjukkan adat atau khas dari daerah mereka masing-masing. Waktu pelaksanaan dari festival ini sekitar hanya beberapa hari saja, seperti pada tahun 2020, dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli 2020. Pelaksanaan ini dilaksanakan di Tepian Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Tujuan dari festival ini yaitu untuk memperlihatkan potensi alam yang ada di Sumatera Selatan, serta memperkenalkan budaya mereka yang sangat kaya dengan produk-produk mereka yang unggul, serta memperlihatkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memacu perkembangan ekonomi daerah mereka, serta membuat wisatawan tertarik untuk datang ke daerah tersebut. Kegiatan Festival Danau Ranau 2020 dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan biasanya dilanjuti dengan bacaan doa sebagai rasa syukur dan harapan agar acara berjalan dengan lancar. Lalu diikuti dengan sambutan dari bupati ataupun gubernur, serta berisikan penyanyi hiburan-hiburan seperti nyanyian, tarian-tarian yang ada di daerah tersebut, serta festival-festival-festival seperti festival adi, festival sastra tuturutahdut, festival sastra tuturwaya, serta penggelaran seni dan budaya seperti karnaval budaya, penggelaran tari kreasi daerah, penggelaran ragu daerah, festival redat, bahkan ada fashion show untuk anak-anak. Kegiatan pendukung dari kegiatan ini adalah seperti goes danau ranau, lomba kicau burung, serta hiburan-hiburan rakyat. Festival ini juga menampilkan pertunjukan tambur, bela diri, capil tani, dan event. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan keindahan dali danau ranau tersendiri, serta menunjukkan beragam tarian yang ada di daerah tersebut. Tradisi lisan, seperti salah satunya festival adi-adi. Festival adi-adi ini merupakan festival kesenian yang dalam segi musik, seperti menggunakan alat musik gitar sebagai riban yang diiringi dengan nyanyian. Suara petikan gitar ini memiliki ciri khas tersendiri, sehingga dulu sempat digemari, sangat digemari, pada era sekitar 70-an sampai 80-an. Gitar ini memiliki ciri khas seperti menggunakan petikan-petikan yang khusus, dan dinyanyikan oleh seorang perempuan. Pada umumnya, setiap baik lagu ini menceritakan tentang kemalangan nasib seseorang, sehingga akan membuat para pendengarnya menjadi sedih bahkan menangis. Sebenarnya, penyanyian adi-adi ini sudah ada di beberapa budaya yang ada tersebut di seluruh Indonesia, tapi biasanya memiliki penyampaian atau syair yang berbeda, dan dipanggil dengan nyanyian yang berbeda pula. Ritus. Ritus merupakan salah satu tindakan keagamaan yang biasanya digunakan untuk acara-acara khusus, dan Ritus biasa dibagikan menjadi tiga golongan, yaitu Ritus Peralihan yang biasanya digunakan sebagai kegiatan-kegiatan resmi seperti pernikahan dan wisuda. Ada juga Ritus peribadatan yang dilakukan sekelompok masyarakat seperti ketika kita melakukan ibadah. Ada juga Ritus devosi pribadi yang dilaksanakan secara pribadi, seperti pelaksanaan berziarah. Ritus ini juga sering dilakukan di Sumatera Selatan sebagai pembersi desa agar terlepas dari bala-bala, terlepas dari hal yang dapat memicu kesialan pada suatu daerah. Penggalaran tarik kreasi daerah. Salah satu penggalaran tarik kreasi daerah adalah tarian epik. Tarian ini merupakan tarian yang diadaptasikan dari legenda danau ranau. Tarian ini menceritakan tentang dusun, dusun yang memiliki pohon yang sangat sakti tapi dijaga oleh Garuda Ganas. Kemudian seseorang berhasil mencabut pohon itu tapi mengakibatkan banyaknya air yang keluar dan jadilah seperti danau ranau. dari legenda tersebut pun maka dikreasikanlah tarian epik ini yang merupakan tarian kreasi Kabupaten Oku Selatan yang diberi nama Tari Legenda danau ranau. Tarian ini biasa dipentaskan oleh tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan yang menggunakan pakaian tradisional yang dimodifikasi, kemudian dilapisi dengan kain songket, serta menggunakan gerakan-gerakan yang enerjik yang bertempu pada kekuatan laki-laki karena condong dalam penariannya laki-laki sebagai tumpuan wanita. Kemudian, tarian ini diiringi oleh musik-musik paduan gendang yang dipikul serta alunan akordian yang sebagai ciri khas dari tarian ini. Berikut adalah kunjungan pariwisata mancanegara ke Sumatera Selatan semenjak tahun 2017 sampai tahun 2019. Dengan adanya program pemerintah seperti festival ini, akan membuat wisatawan tertarik untuk mendatangi daerah ini. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti tersebarnya fasilitas umum, alam, hotel, bahkan... Hal ini dilakukan agar terjadinya pencapaikan perekonomian daerah tersebut. Berikut adalah mind mapping festival Danau Ranau 2020. Berikut adalah referensi desain infografik yang saya gunakan. dan ini beberapa alternatif sketsau dari alternatif 1, 2, 3, 4, dan 5. Alternatif judul saya adalah kegiatan festival Danau Ranau 2020. Festival Adi-Adi Ritual Syukuran Rutus Tarian Epic Legenda Danau Ranau Festival Danau Ranau Sumatera Selatan. Berikut adalah kelengkapan data. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah dan janggal yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!